Permohonan kubu paslon 01 dan 03 yang meminta Gibran Raka Buming Raka didiskualifikasi dari Pilpres 2024 dan dilakukan pemilihan ulang dinilai sulit terkabul. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran Yusril Iksa Mahendra pada Minggu 24 Maret 2024. Yusril menjelaskan jika Gibran didiskualifikasi, maka Pilpres ulang akan bersifat menyeluruh yakni mulai tahap awal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dirinya juga mengingatkan, berdasarkan gugatan itu, pelaksanaan Pilpres harus dilakukan di seluruh Indonesia tak cuma di beberapa wilayah saja. Padahal, mekanisme seperti ini disebutnya tak dikenal dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Lebih lanjut dirinya menyoroti, jika benar tahapan pemilu diulang dari awal, maka hingga 20 Oktober 2024 belum tentu Presiden baru akan terpilih. Padahal, masa jabatan Presiden Jokowi telah habis pada Oktober 2024 dan tak dapat diperpanjang oleh siapapun bahkan termasuk MPR. Yusril turut menilai paslon 01 dan 03 inkonsisten. Pasalnya, kedua kubu baru meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi usaha Pilpres 2024 selesai digelar bukan saat proses berjalan. Dirinya menyebut, pendaftaran Gibran sebagai cawapres Prabowo telah lama selesai. Maka jika ada paslon yang keberatan, seharusnya mereka membawa persoalan itu ke bawah selu dan ke pengadilan tinggi tata usaha negara jika masih tidak puas. Sementara itu, yang seharusnya disengketakan di MK adalah soal hasil pemilu. Terima kasih telah menonton!